Kondisi terkini Ruben Onsu, Sarwenda tak bisa temani Ruben Onsu, hingga Ruben ingin berhenti ngartis. Baru-baru ini Sarwenda memberikan kabar terkait kondisi suaminya Ruben Onsu yang berangsur membaik. Sarwenda juga mengungkapkan baru bisa membesuk Ruben Onsu setelah dipindah ke Jakarta karena harus bekerja dan mengurus anak. Sarwenda juga mengabarkan jika Onyo yang kemarin tak bisa ikut dengannya karena harus ke NTT sang nenek meninggal dan kini sudah tersenyum kembali. Sarwenda meminta doa agar rumah tangganya selalu diutuhkan serta Ruben Onsu diberi kesembuhan. Dalam kebingungannya dan kegelisahannya Sarwenda menyempatkan menelpon betran peto untuk menanyakan kabar. Di tengah kondisinya Ruben Onsu yang kurang baik, Jody Onsu refleks baca istighfar. Hal itu bermula saat para netizen mengabarkan jika Ruben Onsu sedang kritis. Sebagai adik Jody Onsu membantah pemberitaan yang mengatakan jika Ruben Onsu sedang kritis. Saat ini kondisi Ruben Onsu memang sudah membaik namun apakah Ruben Onsu akan melanjutkan pekerjaannya menjadi artis. Sebab sebelumnya Ruben Onsu mengeluhkan kesehatannya kalau ada jadwal yang padat dia selalu tak nyaman. Apalagi penyebab ambruknya Ruben Onsu kemarin dikatakan Sarwenda jika dirinya kelelahan hingga membuat Ruben harus dilarikan ke rumah sakit segera. Jikalau Ruben Onsu memang ingin berhenti menjadi artis untuk kesehatannya netizen hanya mendoakan agar Ruben Onsu diberi kesembuhan dan sehat seperti sedia kalah. Namun sejauh ini belum ada kabar resmi yang menyatakan jika Ruben Onsu mundur dari keartisannya. Terlepas dari itu semua kita doakan saja Ruben Onsu bisa pulih kembali dan bisa bersama keluarganya lagi berkumpul sama-sama.